Jelang pertemuan Iran kontra Amerika Serikat di Piala Dunia 2022, nuansa panas sudah terasa. Baru-baru ini, Iran melaporkan Amerika Serikat ke FIFA, perihal penghapusan simbol Islam pada benderanya pada Piala Dunia 2022. Sudah diketahui sejak lama bahwa Iran dan Amerika Serikat merupakan dua negara yang tak akur, terutama dalam hal politik. Mereka kerap bersitegang dalam berbagai hal, termasuk olahraga. Konflik Timur Tengah menjadi banyak penyebab keduanya berseteru. Selain itu, konflik minyak, senjata nuklir, hingga berbagai peristiwa politik lainnya, turut memanaskan keduanya di dunia olahraga. Perseteruan itu terbawa hingga ranah sepak bola. Amerika Serikat, seperti yang diberitakan kantor berita Iran, Irna, menghapus simbol Islam di bendera Iran. Hal tersebut diketahui saat media sosial resmi Timnas Amerika Serikat mengunggah foto kelasmen grup B. Logo di tengah bendera Iran nampak hilang. Diketahui, bendera Iran terdiri dari warna hijau, putih, dan merah, yang membentang secara horizontal. Kemudian di bagian tengah, tepatnya pada warna putih, terdapat lafaz awlaw. Sementara itu, pada bagian hijau dan merah, terdapat tulisan takbir. Nah, tulisan awlaw dan takbir ini yang dihilangkan oleh media sosial resmi Timnas Amerika Serikat. Tentu saja, hal ini diketahui oleh Federasi Sepak Bola Iran. Dan mereka mengajukan secara resmi tuntutan ke FIFA. Tak main-main, tuntutan mereka adalah mengeluarkan Amerika Serikat dari Piala Dunia 2022. Disinyalir keputusan Amerika Serikat menghapus simbol Islam di bendera Iran sebagai bentuk protes terkait dengan kasus kemanusiaan di Iran. Meski demikian, dikabarkan unggahan Amerika Serikat di media sosial resmi Timnasnya kini sudah dihapus. Iran dan Amerika Serikat akan bertemu pada 30 November 2022 di Stadion Altumama. Saat ini, Iran berada di posisi kedua kelasmen dengan koleksi 3 poin. Sementara Amerika Serikat ada di posisi ketiga dengan 2 poin. Amerika Serikat belum pernah menang sekalipun di Piala Dunia 2022. Negeri Paman Sam itu hanya bermain imbang melawan Wales 1-1 dan Inggris 0-0. Sementara itu, Iran punya hasil lebih baik. Mereka menang 2-0 atas Wales di pertandingan kedua. Hasil ini sedikit menghapus luka Iran yang kalah 2-6 dari Inggris di pertandingan pertama. Pertemuan pada Rabu nanti bakal menjadi pertandingan yang panas. Peluang Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar terbuka lebar jika berhasil menang atas Iran. Amerika Serikat dan Iran terakhir bertemu di Piala Dunia 1998. Saat itu, Iran berhasil menang dengan skor 2-1. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen.